Saya tertarik untuk mencoba keperhatikan ekopark ini karena kami punya pengalaman penanaman di tahun-tahun sebelumnya ternyata hasilnya belum maksimal. Pada panel yang kemarin, kita mempunyai 1,3 13 vital. Sementara itu, di daerah kami di sini untuk mencari tenaga kerja, indeks harga juga semakin mahal. Karena itu, dengan ekofarming ini harapannya nanti bisa menjadi percontohan, sehingga benar-benar nanti bisa menunjukkan hasil panennya bisa lebih melimpah, sehingga bisa menjadi contoh semua yang ada di Asimbarco khususnya di wilayah sini, agar bisa mengikuti jejak kami. Kami optimis sekali bahwa ekofarming karena isinya adalah mikroba, mikroba itu yang kami ketahui adalah dekomposer yang nanti akan bisa menguraikan, menguraikan pupuk-pupuk yang sebenarnya sudah ada, tetapi dengan adanya ekofarming ini, terpatu untuk diuraikan, akhirnya benar-benar bisa menjadi makanan. Makanan apa ini makanan mati, insya Allah optimis untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih Pak Yaisa Idin yang sudah memberikan informasi Mbak Susi dan benar-benar barokah. Insya Allah kami dari PT GES, Eko Farming akan menjawab terhadap keinginan dari Pak Yai Haji Musopa, yang mana dia beliau, itu banyak kali pandangan dan pengalaman kita gitu, kami akan memikirkan untuk membuat keinginan Eko Farming menjawab peluhan-peluhan pertanyaan-pertanyaan, dan kita inginan keinginan petani yang ditawar-peluhan pertanyaan-pertanyaan ini. Insya Allah berkah dan karena memang kita ikhtiar, nantinya parti akan dapat keberkan penatangan dari teman-teman awal-elah, dan ya, telah akan syukur, petani akan mur, kemudian akan banyak juga syukur. Terima kasih.